Rio Zandova, seorang tenaga kerja Soekarela, Dinas Perhubungan yang bertugas menjaga perlintasan kereta api, diberhentikan tidak dengan hormat. Langkah tegas tersebut dilakukan karena yang bersangkutan menjadi pengedar sabu-sabu. Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara, Basirun Ali, mengatakan proses hukum sepenuhnya diserahkan pada pihak berwajib. Selain itu, Dinas Perhubungan telah memberhentikan oknum secara tidak hormat. Selain itu, tahun depan akan dibuat fakta integritas bagi TKS siap diberhentikan jika tersandung hukum. Dengan oknum kita yang kedapatan menggunakan narkoba atau obat-obatan pelarang, saudara Rio Zandopa, itu kita serahkan sepenuhnya kepada aparatur penegak hukum kepolisian, sesuai dengan kesalahannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya. Kemudian untuk tindakan kita, kita berhentikan dengan tidak hormat, sudah saya laporkan kepada pimpinan, kepada Pak Bupati melalui persegda, dan persegda langsung merintahkan, sergah dihentikan. Kebetulan statusnya adalah TKS. Langkah-langkah ke depan tentunya, selain memang dua tahun yang lalu sudah saya buatkan fakta integritas, kedua, mungkin di awal tahun, kita akan adakan pemeriksaan, satu persatu, sesuai dengan kewampuan kita, cek tes urin ya. Bila kedapatan tentu kita keluarkan. Mas Hirun juga menambahkan, jika kemungkinkan, akan melakukan tes urin bagi para pegawainya, karena kejadian semacam ini bukan kali pertama pada Dinas Perhubungan. Dari Lampung Utara, sasra sudah dimelaporkan.